Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padle Gapet Channel Channelnya Orang Benjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian mencinta kucing atau cat loper Tidak hanya cat loper di Indonesia maupun cat loper seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku Yang insya Allah akan upload Atau akan tayang setiap harinya di channel kucing aku Padle Gapet Channel Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatnya begitu saja ya Ini penambah pengetahuan kalian Dengan seputar dunia kucing Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya Seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing gas Karena pemanggil lalu ya Mami Putri telah melahirkan 2 ekor kitten Kitten yang sangat lucu, unik, mengemasnya, punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing pada Gapet Channel saja guys Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya Langsung saja deh kalau menonton channel aku pada Gapet Channel Atau menonton video kucing aku selengkapnya oke Dan bagi kalian banyak keluhan terkait kucing lain kalian Misalkan ya kucing kalian selesai kitan Hamil, kawi yang melahirkan mati, malas makan, suka tidur dan dan sebagainya Kalian takut kan khawatir kan gelisah Jangan takut khawatirnya gelisah guys, kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi itu mengatasi kucing bermasalah Solusi itu mengobati kucing bermasalah Dan solusi itu menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan sengguh-sengguhkan khawatir tak gelisah Terus menunjukkan channel aku pada Gapet Channel Atau menonton video kucing aku lengkap, detailnya sempurna, apa-apa ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing Ada di sana guys, karena video tersebut sengaja Aku bikin buat kalian semua pencipta kucing seluruh dunia oke Kalian boleh saja nonton video tersebut Spos-sposnya di kos-kos sampai ke rumah sesuai ya Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, komen, like, and share Please please-please banget ya Karena satu subscribe video di kalian sama membantu buat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku cacu Agar channel aku cacu ini semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan Tonton videonya karena sudah terkutuh Dan yang belum subscribe dulu sekarang, aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian lagi, terima kasih Guys, kali ini aku menyampaikan promosi penting-masing Kalian, penting-masing ya Nih, kalian menyaksikan langsung kan Proses kelahiran kucing kalian Lalu ya, kalian melihat sendiri Ada indokucing yang memakan ari-ari anaknya Atau memakan anaknya sendiri ya Lalu kalian bertanya-tanya Apa sih alasan ya indokucing itu memakan anaknya sendiri Nah, simak video ini sampai selesai Dan jangan di-skip ya, oke Nah, pernahkah kalian melihat seekor kucing itu tega memakan anaknya sendiri? Sebenarnya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Walaupun sangat langka ditemukan Sebab ya, pada dasarnya naluri seorang ibu adalah melindungi anaknya sendiri Namun ya, pada beberapa kasus ini ada beberapa Yang buat kita itu tercengang-cengang ya Nah, alasan indokucing makan anaknya sendiri kenapa sih ya? Ini penyebabnya ya Mungkin anaknya sakit gitu Yang pertama Yang pertama ini ya, yang kalian lakukan adalah Mungkin indokucing merasa anak yang baru dilahirkan adalah Memandikan dan membersihkan anaknya sendiri dari sisa-sisa placenta Yang masih menempel pada tubuh si kecil Ini ya bisa dilakukan agar anak kucing tersebut Memiliki tubuh bersih dan sehat Pada umur usia satu bulan Anak kucing sudah bisa berjalan dan membuka mata Tapi jika indokucing masih membunuh atau memakannya Berarti anak kucing sedang sakit ya Hal ini dilakukan oleh indokucing karena menjadi salah satu cara Untuk mengakhiri penderitaan anak kucing yang sedang sakit tersebut ya Oke, yang kedua mungkin anak kucing tersebut terlahir cacat ya Jadi ya guys, yang anak kucing mulai terlihat aktif pada usia satu bulan Seperti sudah bisa membuka mata atau berjalan Namun apabila anak kucing hingga umur satu bulan Lebih tidak begitu aktif karena cacat setelah dilahirkan Indokucing tegam, bunuh, bahkan memakan anaknya sendiri Bisa jadi indokucing sedang stres ya Karena anaknya tidak dilahirkan secara normal Atau ingin menghilangkan penderitaan si anak tersebut ya Oke, yang ketiga ya Indokucing sedang kelaparan ya guys Jadi ya, mungkin disini indokucing kelaparan ya guys Jadi ya, indokucing setelah melahirkan itu membutuhkan sekali asupan gizi Lebih ya, banyak banget gitu Apabila kalian itu membiarkannya Indokucing akan tega memakan anaknya sendiri Karena merasa lapar Yang berlebihan Indokucing akan makan anaknya sendiri Karena merasa lelah setelah melahirkan Ditambah tidak ada cadangan makanan di dekatnya Nah, indokucing baru melahirkan Tidak akan memakan anaknya setelah berusia satu bulan lebih Walaupun tidak ada makanan di dekatnya Tapi hanya melantarkan anaknya-anaknya Indokucing memakan atau membunuh anaknya sendiri Itu dapat dicegah dengan cara memisahkan anak kucing dengan indoknya Setelah berusia empat mingguan ya guys Nah guys, bagaimana informasi yang aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa please subscribe Comment, like, and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati